Terima kasih telah menonton! Di Justice League Dia di Justice League ada Dia gak ada di sini Pasti Dan dia satu-satunya wanita Satu-satunya perempuan Dan itu favorit aku banget Jadi favorit kamu Wonder Woman atau Harley Quinn? Dua-duanya, semuanya aku suka Pokoknya aku tuh selektif kalau suka sama sesuatu ya Jadi ini juga salah satu yang aku suka Kita bakal bahas dua mainan Wonder Woman ini Yang pertama keluarnya Endoroid Dan yang kedua ini keluarannya Cos Baby dari Hot Toys Oke, jadi sedikit cerita soal Wonder Woman ini Dia itu adalah Prinses Diana dari Themyscira ya Themyscira Themyscira itu ada di satu belahan bumi yang gak terlihat sama manusia awam Jadi ketutup awan Eh ketutup kayak apa ya Mereka punya kekuatannya sendiri lah buat nutupin daerahnya itu Nah terus kalau misalnya yang aku nonton Itu yang versinya Yang film Wonder Woman itu Itu bercerita tentang pertama kalinya si Prinses Diana ini ke bumi Eh ke bumi, ke dunia manusia ya Apa sih? Ya ke dunia manusia Dia ini kan dewa ya Anaknya dari Zeus sama Hippolyta Hippolyta Nah terus abis itu pertama kalinya dia datang ke dunia manusia itu Dia ditemani sama seorang tentara Dia itu tentara khusus namanya Steve ya kalau gak salah ya Dia mata-mata Dia itu mata-mata dan dia jatuh cinta gitu Ini cuplikannya Ini cuplikannya The God Killer tuh sebenernya ya Wonder Woman Jadi yang paling kuat itu Wonder Woman kan awalnya dia pikirkan pedangnya yang Death Killer itu kan Ternyata diri dia sendiri Diri dia sendiri Ternyata moralnya tinggi banget ya Jadi Diana tuh apa Belajar tentang kedamaian hati Dari Steve Iya Dan kayaknya sampai sekarang ceritanya Diana itu gak akan pernah melupakan Steve ya Tapi justru dengan kejadian itu akhirnya Diana menemukan jati dirinya Akhirnya dia menemukan kekuatan yang ada di dalam dirinya Karena pada saat dia meninggalkan Temiskira pun Dia bicara sama Eh ibunya bicara sama dia bahwa Kalau udah ninggalin Temiskira Gak akan pernah bisa balik lagi gitu Yaudah kalau gitu Ini kita bahas dulu mainannya ya Oke kita mulai Oke yang pertama Bakalan aku buka ini dari Hot Toys Taraaa Nah ini Princess Diana nya Ini gak dapet Gak dapet stand ya Jadi dia bisa berdiri sendiri Kayak gini Oh ini ada pedangnya juga Jadi Ini bisa di Sini Nah untuk yang Untuk yang Hot Toys Ghost Baby ini Dia untuk artikulasinya gak banyak Dia cuma bisa Ada gerakan sedikit kepala Cuma bisa nengok kanan Sama nengok kiri Kayak gitu aja Terus untuk aksesorisnya Ini dia dapet pedang Yang tadi kalian bisa lihat Ini bisa dicobot pasang Dan ini ada tambengnya juga Tambengnya juga bisa dicobot pasang Kayak gitu Oke jadi ini dia Si Wonder Woman yang pertama dari Hot Toys Ini lucu banget sih buat dipajang Ini kita taruh sini dulu ya Oke terus yang kedua Yang kedua Selanjutnya Yang dari Nendoroid Yang dari Nendoroid Tadam Oke jadi ini seperti yang udah kalian lihat Ini disini kita dapet satu figure Wonder Woman nya Terus sebelum itu ada satu Satu aja untuk digantinya Jadi kita dapet dua Terus selain itu Kita juga dapet aksesorisnya Ini pertama ada pedangnya dia Terus kemudian ada tambengnya Ini ada lasso namanya Lasso of Truth Kalau misalnya di filmnya Lasso ini gunanya buat Mengungkap kejujuran Jadi siapapun yang dililit oleh si lasso ini Gak akan pernah bisa bohong Itu Terus abis itu ini juga dapet ekstra dua tangannya Buat ngegenggam aksesoris yang udah dikasih Ini untuk detailnya bagus banget Justru aku ngerasanya ini jauh lebih Banyak apa ya Gurat-gurat detailnya Dari mulai rambut Terus abis itu dari mulai armornya Kayak sepatunya juga Itu bener-bener bagus banget sih Untuk artikulasinya Kepalanya dia itu Bisa digerakin Dari mulai nunduk ke bawah Terus nengok ke atas Ke kiri Ke kanan Bahkan ini bisa diputer 360 derajat Nah Terus untuk tangannya Ini juga bisa bergerak Kayak tangan kita aja Bisa bergerak di bagian pundak Di bagian siku Bisa diputar juga Dan untuk mengganti jenis model pergelangan tangannya Itu nanti tangannya bisa dicopot Untuk bagian kakinya juga sama Bisa digerakkan di bagian paha Di bagian dengkul Bahkan di pergelangan kakinya bisa digerakin Jadi kalian bisa modelin dia nanti berdiri sesuai yang kalian inginkan Nah untuk pinggulnya sendiri Ini bisa apa? Oh iya bisa split Bisa split Nah terus untuk pinggulnya sendiri Dia bisa digerakkan sedikit ke kanan Sedikit ke kiri Pinggul ya? Iya Sedikit ke kanan Sedikit ke kiri Bisa goyang Dengan diikuti oleh kakinya juga Kayak gitu Kita coba ganti faceplate loh Iya Nah sekarang kita coba ganti mukanya ya Ini copot dulu rambut bagian depannya Dia botak Pitak Pitak Botak Terus mukanya bisa dicopot Abis itu kita langsung ganti Ini gampang banget Ya terus kita pasang lagi deh poni depannya Tuh mukanya udah ganti Jadi mode bertarung Nah terus untuk pasang aksesorisnya Kita coba pake Oh tangan yang lagi Nunjukin kekuatannya Kita coba ya Ini kita coba dulu tangannya Kiri kanan Kita pasang deh Nah kayak gitu Pas kan sama mukanya Dan ini untuk ngegantinya gampang banget sih Kalian bisa sesuka hati kalian buat ngerubah-rubahnya Dan untuk dibediriinnya Ini juga dapet standnya Beda sama yang Hot Toys tadi Hot Toys kan ga dapet standnya Karena memang dia udah bisa berdiri sendiri Sedangkan dia bisa dipakein stand Standnya kayak gini Oke sekirian review dari kita Kita udah bandingin Nendoroid Wonder Woman Dan Ghost Baby Wonder Woman Iya Jadi kamu suka kemana? Aku suka dua-duanya Ga bisa pilih Dua-duanya seru Dua-duanya bagus Iya Kalo misalnya buat cuma dipandang-pandangin Dia bisa Tapi kalo misalnya buat digerak-gerakin Dia gitu Lebih possible ya Oke deh Begitu aja Video dari kita Kalo misalnya kalian suka sama videonya Please like Jangan lupa kalian komen dan subscribe channel aku Sekian video dari kita Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Assalamualaikum Wr Wb Salam Bosmagar